Umat aswajah sekarang lagi ramai-ramai melakukan amaliyah maulid ya teman-teman Melakukan amaliyah yang mereka anggap sebagai suatu kewajiban Karena kalau tidak wajib, pastilah mereka tidak akan melakukan setiap tahun Tapi mereka melakukan acara maulid nabi ini layaknya seperti Aidul Adha dan Aidul Fitri Tidak boleh ditinggal, pasti dilakukan Jadi sudah seperti kewajiban Mahalul Qiyam, acara rutinan setiap tahun teman-teman Yang dimana kita bisa menyaksikan sendiri Kemarin sudah saya bahas orang merayakan maulid nabi Sambil joget-joget diiringi Son Horek Diiringi Son Horek Terus yang di bawah ngapain? Laki-laki berpakaian perempuan Joget sana sini Merayakan maulid nabi katanya Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Laki-laki menyerupai perempuan Perempuan membuka awarat dan lain sebagainya Cinta nabi ya Begitulah untuk cinta nabi teman-teman Jadi melanggar semua Apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dilakukan Laki-laki dilarang berpakaian perempuan dilakukan Dan mereka menganggap itu suatu lelucon Dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT Dan syafaat Nabi Muhammad SAW Mungkin mereka berpikir seperti itu Karena memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW Yang mereka berdalih dengan Kisah dari mimpi Yaitu Abu Lahab Yang katanya mendapatkan kenikmatan setiap hari Senin Dapat informasi apa Kalau di dalam neraka itu ada hari-hari Senin Ya 24 jam Ya 12 jam siang 12 jam malam Begitu ya Dapat informasi apa Di dalam neraka bisa tahu hari-hari Ada siang dan malam Kalau malam ngidupin lampu gitu Kalau siang matikan lampu Sempat untuk ngidupin dan matikan lampu disitu Tidur siang tidur malam Dan disini teman-teman Ketika kita menyaksikan beberapa hal Yang membuat saya pribadi itu heran Terhadap mereka yang mengamalkan Hadis-hadis bermasalah Tentang maulid Nabi ini Lantas didukung oleh orang-orang Yang katanya intelektual Dan akhirnya apa Mereka semakin menggebu-gebu Dalam merayakan hal itu Sedangkan landasan mereka lemah Ada yang mengatakan maulid ini Dari tradisi syiah Terus ada juga yang menisbahkan kepada Salahuddin Al-Ayubi Ya Allah Apakah benar Salahuddin Al-Ayubi itu Merayakan maulid Nabi Dari kitab mana Ceritanya dari siapa Terus takhribnya bagaimana Pernah di takhrib gak kisah itu Dan sekarang ini teman-teman Semakin ekstrim Orang merayakan maulid Nabi Semakin ekstrim Gak mikirin tempat sudah Gak mikirin tempat Di tengah-tengah rel kereta api Mereka melakukan mahlul qiyam Mereka melakukan maulid Nabi Ya Allah Apakah tidak takut Apakah tidak khawatir Membahayakannya Coba dipikir Sampai berani-beraninya Mereka mahlul qiyam Di apa Di tengah rel kereta api Ekstrim Ya ekstrim ya teman-teman Nabi Muhammad SAW Tidak mengajarkan Ajaran tahunan Mengingat hari kelahiran Gak ada Rasulullah SAW Tidak mengajarkan Ya Rasulullah SAW Contohkan apa Puasa Senin Kamis Kalau mau mengingat hari kelahirannya Setiap hari Senin Itu pun hari kelahiran Nabi Kalau orang syiah kan enggak Yang mereka rayakan itu kan Maulid Hussein Maulid Fatimah Kan begitu Kenapa Hasan tidak dirayakan Kenapa di bendera-bendera syiah itu Yang ditulis hanya Hussein Hasan kemana Kan itu sama-sama Itu kakak abradik Saling sayang mereka itu Tapi kenapa yang dicintai Cuma Hussein Itu awalnya Mereka merayakan maulidnya Hussein Maulidnya Fatimah Maulidnya Ali bin Abi Talib Dan terus sampai ke 12 imam mereka dirayakan semua Sampai kepada Nabi Muhammad SAW Dan di Indonesia Orang yang mengaku Sunni Ikut-ikutan itu Maulid Nabi Muhammad SAW Katanya SAW Sau Sau ya Terus tidak berhenti sampai disitu Ketika merayakan maulid-maulid itu Ada hal-hal yang mereka lakukan Rebutan-rebutan makanan Rebutan-rebutan makanan ekstrim Lompat-lompat Diinjek-injek buah-buahan makanan Nasi Dilempar begitu Anak-anak kecil diangkat Lalu dilempar gitu ke makanan Hamburan Berhambur-hambur makanan Maulid Cintaan Nabi Tanya teman-teman Tidak berhenti sampai disitu Untuk menghilangkan Buah-buahan makanan Diganti kipas angin Diganti kipas angin Bahkan diganti juga dengan apa Dengan tabung gas Ya Tabung gas Apa itu subsidi itu ya Yang tiga kiluan Mau sampai kapan Ini termasuk acara peribadatan sudah Membuat ibadah-ibadah baru Yang di luar ajaran Nabi Muhammad SAW Islam telah sempurna Selama Nabi Muhammad SAW masih hidup Islam telah disempurnakan Dan telah dicukupkan nikmatnya Kata Allah SWT Tapi kenapa Mesti menganggap ajaran Nabi Muhammad Kurang Membuat amaliyah-amaliyah baru Kalau semua bertujuan kebaikan Maka siapapun Jangankan orang Islam Orang ateis pun Bisa untuk mendakwakan kebaikan Tahu Orang ateis itu tahu Ini baik Ini buruk Ini jahat Ini baik Paham Gak perlu ke orang Islam Bahkan orang Islam pun Yang mengaku sebagai pengasuh Pondok pesantren Masih melakukan tindakan asusila Masih melakukan tindakan asusila Dan bahkan juga ada Dari pengasuh Yatim biatu Yang mensodomi Ah ya Allah Mau dibawa kemana Islam ini Dan pasti kita bisa tandai mereka Yang di Indonesia ini Mereka bukanlah penganut Orang yang dikatakan Wahabi Ya disini saya cuma ingin Mengajak kalian berpikir Ya Mengajak kalian berpikir Kalau kalian tidak mau berpikir Ya terserah Bahkan Saking kekurangan Ulama Kekurangan ustaz Kekurangan kiai Orang-orang Yang berpenampilan Seperti perempuan Entah itu perempuan Atau apa Intinya penampilannya aneh Diundang Untuk mengisi pengajian Acara maulid nabi SAW Al-Fatihah 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 Ya Allah, bahkan tidak berhenti sampai disitu Acara maulid Nabi SAW juga mereka laksanakan dengan apa? Dengan musik, joget teman-teman Laki-laki perempuan joget-joget Mengerikan ya mengerikan Sampai gak tau saya mau komentar apa Gak tau sudah Silahkan kalian dilihat sendiri Dan berpikir Silahkan berpikir Dan renungkan Ya, renungkan